Menyebutkan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di masyarakat. Ayo sebutkan bunyi sila pertama Pancasila. Ayo sebutkan bunyi sila kedua Pancasila. Mengamalkan sila pertama dan kedua Pancasila dapat menjaga kerubungan antar masyarakat. Berikut contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila di masyarakat. Yang pertama ada memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Maaf, saya pulang dulu karena harus beribadah. Saya juga mohon izin pulang dulu untuk beribadah. Jawabannya, baik pak silahkan. Kemudian, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Kalimatnya, sebelum rapat dimulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berikut contoh pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat. Yang pertama, ada membantu orang lain yang tertimpa bencana. Yang kedua, ada bersikap mengurah hati kepada semua orang. Dan yang terakhir, ada menolong sesama. Ayo berlatih. Berilah tanda checklist pada sikap yang sesuai pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat. Pak Arief mempersilahkan Pak Antan untuk beribadah. Berarti? Betul. Jonas tidak mengobrol saat Daddy sedang beribadah? Betul. Senau jujur mengakui kesalahannya karena lupa mengerjakan PR. Betul. Jadi berteman baik dengan Maria walaupun berbeda agama. Betul. Dua. Berilah tanda checklist pada sikap yang sikap sesuai pengamalan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Bumirna membantu tetangga yang terkena musibah? Betul. Pak RT bersama warganya menggalang dana untuk membantu korban banjir? Betul. Pak Budi membela Pak Amir karena Pak Amir bukan pelaku pencurian? Betul. Bu Siti berteman baik dengan Bu Sri. Tetanggannya walang mereka berbeda. Sukup betul. Bu Siti berteman baik dengan Bu Sri.